Selain Lazio dan Munsen, juga Barca dan PSG ada satu laga penting di undian 16 besar Liga Champions mempertemukan antara Atletico Madrid menghadapi The Blues Chelsea. Mampu ke Atletico bisa melewati Chelsea? Kita akan tunggu. Mampu ke Atletico Madrid menghadapi The Blues Chelsea. Mampu ke Atletico Madrid menghadapi Chelsea. Jadi inilah tiga partai penting di antara delapan pertandingan yang akan berlangsung di babak per delapan final atau 16 besar Liga Champions musim 2020-2021 yang babak finalnya akan dimainkan di Istanbul di Stadion Atatuk pada tanggal 29 Mei 2021. Atletico Madrid mendapat kesempatan untuk menjamu Chelsea sebagai juara grup di grup stage dan Atletico sebagai runner-up setelah mereka kalah bersaing dengan Bayern München di grup A. Ini kesempatan bagi pasukan Diego Simeone ketika mereka menjamu pasukan Frank Lampard yang harus datang ke Stadion Wanda Metropolitano di kota Madrid menghadapi Los Rojiblancos Atletico Madrid. Kedua tim ini bukan baru pertama kali bertemu. Mereka sudah pernah tiga kali berhadapan di tiga musim berbeda di Liga Champions dan satu pertandingan babak piala super. Piala super Eropa ketika itu pada 2012 di mana Chelsea menjadi juara Champions dan Atletico menjadi juara di Liga Eropa yang sebelumnya adalah piala UFA. Nah keduanya bertarung pada 2012 dan Atletico menang dengan skor telak 4-1 melawan Chelsea. Tapi di pertemuan sebelumnya lagi dalam satu dekade saya sudah katakan ada tiga pertemuan di Liga Champions dan ini untuk keempat kali setelah undian mereka bertemu. Di 2009 mereka berada dalam satu grup dan saling berhadapan bermain dua-dua dengan Atletico Chelsea. Karena Atletico tapi Chelsea kemudian menang dengan 4-0 sehingga Chelsea yang lolos saat itu. Atletico sendiri kalah bersaing dengan Chelsea dan Porto. Nah pertemuan berikut terjadi pada 2013-2014 di babak semifinal. Di mana Atletico akhirnya menuju ke final setelah bermain kosong-kosong di lag pertama dan mereka menang 3-1 di kanan mereka. Dan akhirnya mereka menantang Real Madrid saat itu dan mereka kalah 4-1. Akhirnya final pertama yang mereka tembus di Liga Champions bersama dengan Diego Simeone. Nah di perkhidmatan berikutnya pada 2017-2018 kedua tim juga bertemu dalam satu grup. Tapi di sana ada AS Roma dan Atletico kembali gagal bersaing dengan Roma dan Chelsea. Sama-sama satu kali kalah tetapi mereka kalah dalam selisih gol dan juga angka tentunya di sini. Karena walaupun mereka menang lawan Roma tapi hitung-hitungan terakhir mereka kalah dengan Roma dan Chelsea. Tetapi pertemuan dengan Chelsea di situ adalah Chelsea bisa menang. Bermain 1-1 tapi kemudian mereka kalah 1-2 dari Chelsea. Di kandang sayang sekali kalau mereka bisa menang saat itu mereka akan keluar sebagai juara grup dan Roma akan kedua. Tapi dengan hasil hanya 1-1 dan kemudian kalah 1-2 dari Chelsea mereka harus tersisi. Gakal untuk bisa melanjutkan pertandingan keluar dari grup stage. Nah sekarang kedua tim tersebut kembali bersuah di babak 16 besar. Siapa yang akan memenangkan pertandingan ini? Sebelumnya saya mengatakan bahwa ini adalah pertandingan yang 50-50. Karena dua-duanya memiliki kedalaman squad yang bagus, yang merata. Baik dalam starting eleven maupun sampai di bench. Dengan dua pelatih muda yang sangat menonjol. Simeone di Atletico dan juga Lampard di Chelsea. Dan dua-duanya mengawali kalir sebagai gelandang. Gelandang seorang gelandang terbaik ya. Yang pernah ada. Dengan Simeone banyak berkarir. Dari Veles Sarsfield. Pernah di Sevilla. Pernah di Atletico Madrid juga. Dan Inter. Jadi artinya ini pemain yang berpengalaman. Dengan Lampard yang sukses bersama dengan Chelsea tentunya. Memberikan gelar di Liga Primer. Jadi ini dua pelatih muda yang memang kuat ya. Dalam memainkan pemain-pemain tengah. Karena mereka punya dasar kuat sebagai seorang pemain tengah. Nah kalau bermain. Bermain di Atletico. Saya pikir peluang Atletico untuk menang sangat bagus. Apalagi dengan kondisi saat ini. Atletico sedang bagus yang ada di La Liga. Di Liga Primera Spanyol. Mereka ada di peringkat kedua. Poin sama dengan Sociedad. Tapi mereka memang hanya baru memainkan 11 pertandingan. Sociedad sudah 13. Ada Real Madrid. Tim yang mengalahkan Atletico dalam Derby Madrid. Pada hari Minggu yang lalu. Dimana ini untuk pertama kalinya Atletico kalah. Dengan 2-0 pada musim ini. Kekalahan pertama mereka dalam Derby Madrid. Tetapi Madrid sudah bermain 13 kali. Sama seperti Sociedad. Jadi kalau Atletico pasti menyimpan 2 pertandingan. Kalau Atletico bisa memenangkan 2 pertandingan itu. Selisih mereka akan 6 poin. Dan kesempatan menjadi juara di La Liga sangat besar. Artinya ini yang akan diburu oleh Diego Simeone dan pasukannya. Untuk kembali menjadi juara. Setelah 2013-2014 mereka menjadi juara. Mereka 10 kali juara di La Liga. Selain di Copa del Rey. Mereka juga merebut 10 kali gelar di Copa del Rey. Dan ada 2 kali di Super Copa de Espana. Nah. Chelsea bagaimana? Chelsea adalah tim yang saya pikir bagus. Bagus karena mereka pernah menjadi juara. Bersama dengan Roberto Di Matteo. Di Liga Champions. Pada 2012 mengalahkan Bayern München dengan adu penalti. Dan di Liga juga mereka cukup bagus. Di era Mourinho. Mourinho memberikan 3 gelar. 2005-2006-2015. Dan juga bagaimana Ancelotti juga bisa memberikan gelar di sana. Bersama dengan Conte. Jadi ada 5 gelar. Di era modern. Yang dilakukan oleh Chelsea. Peluang saya katakan tadi. Peluang bagi Atletico. Itu baik sekali karena mereka lebih dulu menjamu. Ini akan dimanfaatkan dengan baik. Oleh Luis Suarez. Dan kawan-kawan. Kalau mereka bisa menang dengan. Paling tidak 2-0 saja. Ini modal kuat buat mereka. Untuk bisa datang ke Stambo Bridge. Dan bisa menahan imbang. Karena dari 7 pertemuan terakhir. Jadi Atletico itu menang 2 kali. Chelsea juga menang 2 kali. Sisanya berakhir imbang. 3 kali. Jadi memang merata. Artinya 50-50. Sama-sama 2 kali menang. Kalau bicara dalam rangkaian pertemuan mereka. Dalam 1 dekade terakhir. Hanya saja kondisi saat ini. Chelsea itu lagi kurang bagus. Apalagi diterpa dengan 2 kekalahan berturut-turut. Bagaimana mereka kalah dari Everton. Kemudian kalah dari Wolverhampton. Kemarin di Liga Premier. Ini membuat mereka sudah 3 kali kalah. Artinya untuk bisa merebut gelar juara di Liga Premier Inggris. Ini berkurang. Walaupun kesempatan itu masih terbuka. Tapi 3 kekalahan ini memang memukul mereka. Memukul posisi dari Lampard untuk terjepit. Bukan tidak mungkin juga Lampard akan out. Kalau memang kekalahan demi kekalahan akan menghinggapi The Blues. Dalam rangkaian ke depan. Berbalik tentunya dengan kondisi situasi yang dialami oleh Atletico. Mereka lagi bagus. Walaupun kalah dari Madrid. Tetapi posisi mereka masih di atas. Kesempatan juara bahkan terbuka besar. Saya juga sudah bilang mereka masih menyimpan 2 laga. Nah dalam kondisi inilah. Saya pikir Atletico diuntungkan. Walaupun sebenarnya pertandingan masih lama. Masih akan dimainkan pada bulan Februari. Memang segala sesuatu masih bisa berubah dengan kondisi yang ada. Tapi saya hanya berbicara dengan kondisi seperti saat ini. Ketika bagaimana mereka dikuncang dengan Prahara. Terutama Chelsea. Nah ini harus dirubah bagi Lampard. Sebelum menyonsong pertandingan di lag pertama. Mereka jangan lagi seperti yang mereka alami saat ini. Dengan luar kekalahan beruntut. Apalagi kalau setelah tahun baru mereka tidak mampu bisa meningkatkan performa mereka di Liga Primer. Ini akan sangat sulit menghadapi Atletico. Nah Atletico punya 2 penyerang yang bagus. Wow Felix dan Juarez di depan. Mereka punya bahkan 5 gelandang. Kalau Simeone bermain dengan 3 back. Pasti Safis di belakang. Ada Jimenez tentunya dan Hermoso. Atau Lodi akan bisa dipasangkan. Mereka punya keeper bagus. Jan Oblak. Di tengah di kanan mungkin ada Kieran Trippier. Kemudian ada Carrasco yang bermain dari kiri. Nah di tengahnya ini mereka punya Saul. Punya Koke di sana. Pemain-pemain yang sangat baik. Saya pikir. Kemudian ada Llorente. Ini adalah satu komponen yang sangat kuat yang dimiliki oleh Simeone. Di depan saya katakan ada Pau Felix dan juga ada Suarez. Pertahanan dari Chelsea yang saya ragukan. Apakah mereka sanggup untuk bisa menjaga mematikan pergerakan Juarez. Felix, Carrasco, Koke. Yang akan muncul Llorente yang akan berada di sana. Apalagi ini bermain di Wanda Metropolitano. Jadi stadion yang selalu memberikan keuntungan buat Atletico. Jadi bagi Thiago Silva atau Kurzoma harus habis-habisan bermain di belakang tentunya. Termasuk Ben Chilwell dan Rhys James. Kalau empat ini dimainkan lebih awal tentunya. Dengan gawang Mendy yang ada di sana. Tinggal melandangnya yang akan ditentukan oleh Lampard. Sesuai dengan kondisi yang ada. Apakah Jorginho ada di sana atau Kante. Kovacic yang akan dimainkan. Kita tidak tahu. Dia bermain apakah dia akan ambil kola 4-3-3. Dengan tiga pemain depan. Ada Timo Werner, Giro di sana. Dan kalau CX sudah sembuh pasti CX akan dimainkan lebih awal. Kalau tetap dilanda dengan Sidra. Mungkin sana akan ada Mount atau Pulisic yang akan dimainkan. Tergantung dari seorang Lampard yang akan melihat kondisi terakhir dari timnya. Mumpung ini pertandingan masih lama. Masih pada bulan Jaguari. Saya berharap bahwa kondisi Chelsea terus membaik. Sehingga mereka mampu bisa memberikan perlawanan sengit ketika datang ke Wanda Metropolitano. Karena sekali lagi ini sangat sulit. Ketika mereka datang dengan pemain-pemain yang tidak banyak yang Sidra. Dengan kondisi kekalahan demi kekalahan yang mereka alami nantinya pada musim paru kedua di Liga Premier. Ini akan sangat mengganggu. Dan saya pikir akan sangat sulit. Pasti kalau mereka tetap kalah, menerima kekalahan keempat, kelima di Liga. Konsentrasi bagi Lampard harus ditujukan ke Liga Champions. Karena sulit bersaing dengan sudah 4 atau 5 kekalahan di Liga Premier. Mereka harus fokus di Liga Champions sebaiknya. Dan mereka kan punya DNA pernah juara pada 2012. Masalahnya mereka akan menghadapi Atletico yang sedang bagus-bagusnya. Atletico juga sedang memburu gelar pertama mereka di Liga Champions. Setelah dua kali gagal ya, bagaimana di 2014-2015 mereka selalu dikalahkan oleh Real Madrid dalam dua pertemuan. Pertama kalah 4-1 di final, kemudian di final lagi mereka kalah adu penalti dengan Madrid. Jadi ini yang menjadi ambisi bagi Simeone dan tentunya bagi Suarez, bagi Llorente, Carrasco, bagi Felix, Koke tentunya sebagai kapten kesebelasan untuk bisa membuktikan bahwa mereka bisa meraih Liga Champions. Karena itu impian mereka. Sekaligus mungkin mereka bisa menjadi juara. Di La Liga, karena posisi mereka sangat terbuka sekali kalau melihat kondisi saat ini. Kalau mereka tetap stabil, konsisten, bahkan bukan tidak mungkin Atletico akan meraih treble di La Liga. Mereka bisa menang di Copa del Rey juga. Karena mereka saya katakan sudah 10 kali juara di sana. Dan ini bukan tidak mungkin. Melihat kondisi atau pemain-pemain mereka juga yang sangat bagus. Lini belakang yang baik, penjaga gawang yang bagus. Di tengah juga berjibun pemain-pemain terbaik mereka sampai di depan. Sekarang kita akan tunggu bagaimana respon dari Chelsea, terutama bagi Lampard sendiri. Kalau Lampard nasib bertahan. Saya pikir kalau ada 3-4 kekalahan ke depan, nasib Lampard saya tidak tahu ya. Apakah ini akan dipecat, tapi kita tahu bersama Roman sangat begitu apa ya. Kalau bisa melihat, kalau ada pelatih yang terjun, bebas dalam kekelahan dan kekelahan, pasti mungkin dipecat. Kan ini tidak ada kompromis saya pikir bagi manajemen, tentunya bagi Roman. Karena dengan 3 kekalahan sekarang, kalau ada 4 kekalahan ke depan lagi, sudah 7. Ini mungkin tidak akan menyelamatkan bagi Lampard. Tapi kita berharap bahwa kondisi Chelsea akan membaik ya. Setelah Natal, mungkin mereka akan tampil lebih bagus. Jangan sampai mereka mengalami 1 atau 2 kekelahan sebelum tahun baru. Ini juga posisi Lampard akan sangat berbahaya. Bahkan ketika pada bulan Februari tiba, kita tidak akan melihat di sana ada Lampard. Mungkin hanya Simeone yang ada, pelatih lain dari Chelsea yang akan muncul. Sehingga tidak akan bertemu 2 pelatih ini. Jadi saya berharap bahwa Lampard dan Simeone ini akan bertemu. Pada bulan Februari yang akan datang. Kita akan nantikan pertarungan antara kedua tim ini. Sama-sama punya peluang 50-50. Tapi kondisi, kalau bisa melihat kondisi sedikit atas angin adalah Atletico Madrid. Oke, sampai jumpa dalam pembicaraan, pembahasan tentang tim-tim lainnya. Anda jangan lupa untuk tap like, memberikan komentar-komentar positif. Mengusulkan tim mana yang perlu saya ulas kepada Anda. Di favorit Anda tentunya. Kita akan memberikan yang terbaik. Dan Anda subscribe channel Youtube Bung Ropan. Ciao. sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax